Halo, selamat pagi, Om Swastiastu semuanya. Nah, pagi kali ini aku akan melewati Gereja Katolik, yang dimana gereja adalah tempat persembahyangan atau tempat ibadah agama Kristen. Nah, jadi yang kedua kita akan melewati Goa Maria, dimana disana dipercaya untuk menyembah Bunda Maria bagi umat agama Kristen. Gereja sudah terlewatkan dan Goa Maria pun akan terlewatkan. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan kemana hari ini? Ada yang tahu? Kalau tidak, tonton videoku sampai habis ya. Pertama, perjalanan dari rumahku menuju tempat yang akan dituju sekitaran 15 menit. Nah, di perjalanan aku sangat menikmati sekali karena udara desa, di pedesaanku sangat segar sekali. Ini letaknya di desa Ekasari. Desa Ekasari ini terlihat sangat asri, banyak pepohonan, enaknya tinggal di desa karena bisa selalu menghirup udara segar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di wilayah perkotaan itu sudah terpapar, tercacar asap. Asap kendaraan. Nah, tiba-tiba aku sudah sampai di tempat yang ku tuju, yaitu Bendungan Palasari yang terletak di desa Ekasari. Kenapa bisa dibilang Bendungan Palasari? Karena banjarnya dia itu Palasari. Ini kita menuju ke Bendungan Palasari. Sebenarnya ini sudah di Bendungan Palasari ya. Kita review satu per satu. Nah, di sini jalannya biasanya pagi-pagi bisa dimanfaatkan untuk jogging. Jogging jalan santai. Kalau di sore hari, anak-anak muda memanfaatkan Bendungan Palasari ini untuk duduk-duduk santai, yaitu nongkrong-nongkrong, bercerita sama teman-teman. Kalau bareng keluarga, biasanya piknik-piknik santai, babal kuan, family time sama keluarga. Nah, kalau musim hujan, biasanya airnya itu sangat besar dan gede banget. Penuh, penuh, bahkan penuh. Kalau di waktu musim hujan, airnya banyak. Petani memanfaatkan untuk pengairan irigasi ke sawah-sawah masyarakat sekitaran lingkungan kita. Ada pun beberapa subak yang memanfaatkan perairan dari Bendungan Palasari ini untuk ke sawah-sawah mereka, kayak itu ada subak Ekesari, subak Nusesari, subak Wanesari, subak Adnesari, subak... mana lagi ya? Banyak pokoknya. di sini karena terlihat akhir-akhir ini jarang banget hujan, bahkan waktu itu hanya hujan sehari, maka dari itu airnya sangat sedikit, bahkan tidak nyampai ke sawah-sawah masyarakat di sekitaran. Jadinya, masyarakat di sekitar memilih untuk membuat sumber bor. Agak mahal sih untuk petani-petani masyarakat di lingkungan kita, tetapi mau nggak mau daripada sawahnya kering, ya kita harus luar modal untuk membuat sumber bor. Di sini biasanya bisa dipakai mancing oleh masyarakat. Masyarakat di sekitar, bapak-bapak, anak muda, semuanya mancing di sini. Boleh mancing. Asal menangkap ikan yang sewajarnya aja, jangan banyak-banyak, nanti punah, nanti ikan-ikan di bendungan Palesari ini. Nah, ikuti saya jalan-jalan, yuk. Ini hujannya rintik-rintik, semoga cepat hujannya deras ya, teman-teman. Kenapa saya selalu mengharapkan hujan deras? Karena, biar air di bendungan Palesari ini banyak, dan petani tidak kesusahan lagi kalau soal air. Nah, jadi melimpir ke batu-batu yang ada di bendungan Palesari. Ada yang tahu nggak apa manfaat batu-batu di sekitaran bendungan Palesari ini. Seperti yang ada di kiri saya. Ini adalah batu-batunya banyak sekali. Kenapa kita di sini melihat banyak batu? Karena manfaat batu ini sangat banyak. Agar menopang air atau menahan air agar tidak meluap. Seperti yang di kiri saya tuh. Banyak batu kan? biar airnya tidak meluap. Dan tidak terjadinya banjir. Kita menuju ke bawah sekarang. Teman-teman, karena di bawah ini juga bisa tempat untuk pengambilan air minum lho. Kenapa percaya untuk air itu bisa diminum? Karena sudah dites kadar mineralnya. kita lihat pemandangan yang asri ini ya. Banyak pepohonan, banyak bebatuan, banyak binatang. Bisa terlihat ini tulisannya Bendungan Palasari. Welcome. Saya meluncur dulu untuk ke bawah ya. Ke wisata yang di bawah. sebenarnya sama-sama aja pemandangnya itu-itu aja. Tapi ini sangat asri sekali seketika mata itu enak memandang yang ijo-ijo. Kenapa ini alasannya saya senang tinggal di desa? Karena banyak pepohonan. Kita selalu bisa menghirup udara segar. Kalau tinggal di perkotaan kita selalu menghirup asap kendaraan yang sangat tidak sehat itu. Maka dari itu kita harus menghindari asap-asap bus, asap-asap kendaraan yang lainnya. Sepertinya udah gak sabar menuju air. Nah sebentar lagi kita akan sampai nih teman-teman ke sumber air yang saya bilang tadi. Kita turun tangga dulu. guys, yuk. Eh, naruh motor dulu di sini. Eh, kok belum turun saya nih? Oh, kita merekam di sekitarnya dulu biar teman-teman tahu apa saja. Yuk, ikuti saya untuk melihat sumber air yang ada di bendungan pelesari ini yang dipercaya bisa diminum. kita kalau akan mencapai sesuatu itu pasti perlu proses. Nah, inilah proses yang saya lalui menurunkan anak-anak tangga untuk menuju sumber air su dekat. Sumber air su dekat. Hahaha, gak lucu ya teman-teman. Ini dia sumber airnya. Mari kicop, mari kita coba. Ayo kita coba minum airnya. nah, disini saya tidak tahu pasti ya sumber airnya ini dari mana. Intinya ini sudah di uji. Dia ini air ini berisi kandungan mineral. Makanya boleh diminum. Sudah dicek. Uh, airnya sangat enak, segar, nikmat sekali. Seperti air-air aqua pada umumnya. banyak loh warga-warga di sekitar Ekasari memanfaatkan air itu untuk diminum. Dia kadang-kadang suri-suri mereka bawa galon untuk mengambil air itu agar tidak membeli air, karena air sudah harganya mahal sekarang teman-teman. Segitu dulu ya, kita nanti-nanti lagi. Bye-bye semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.